Hai semuanya, dalam pembahasan kita kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk membuat berbagai macam pola seperti segi 6, segi 5, bintang, dan seterusnya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu filenya. Kita pilih flash file, klik OK, dan ini dia. Saya akan coba perbesar sedikit tampilannya. Nah, di sini ada tools dengan nama polystar. Kita klik pada bagian ini, klik, dan tahan. Nah, pada menu-menu yang ada kita pilih polystar, karena pada umumnya seharusnya ini berbentuk rectangle. Jadi kalau untuk membuat bentuk lainnya, kita klik pada rectangle ini, klik, dan tahan. Maka akan muncul menu yang lainnya. Kita akan pilih polystar. Klik bagiannya. Nah, ini digunakan untuk menentukan ketebalan garis. Contohnya seperti ini. Nah, garis yang kita miliki sedikit lebih tebal. Akan kita pertebal lagi jika kita memberikan nilai yang lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin memberi warna, kita bisa klik pada bagian fill color. Kita beri warna hijau. Maka gambar yang muncul akan memiliki bagian tengah dengan warna hijau. Nah, bagaimana cara membuat persegi enam seutuhnya? Kita klik di sini, di bagian option. Nah, untuk bagian style, kita pilih polygon. Kemudian klik OK. Maka bintang enam yang tadi akan berubah menjadi persegi enam. Bagaimana kalau kita ingin merubah bentuknya sesuai dengan keinginan kita? Kita hanya tinggal klik select. Selection tool. Kemudian tempatkan pointer kita di sini. Kita juga bisa membentuknya seperti keinginan kita. Seperti ini contohnya. Nah, kita telah membentuk bentuk yang lainnya. Jadi teman-teman bisa membentuk berbagai macam variasi untuk membuat gambarnya jadi lebih menarik lagi. Kalau teman-teman ingin membuat bentuk yang berbeda, misalkan segitiga. Kita bisa mengubah dari number of side-nya ini menjadi tiga. Maka bentuk yang akan kita ubah nanti bisa berbentuk segitiga. Seperti ini. Saya contohkan lagi. Seperti itu contohnya. Kemudian juga kita akan coba buat segi lima. Maksud saya bintang lima. Oke. Kita ubah warnanya untuk fill-nya. Kemudian untuk garisnya kita ubah menjadi warna biru. Maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengembalikan seperti semula, teman-teman bisa menggunakan CTRLZ. Nah, itu saja yang bisa saya beritahu untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam semuanya. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih sudah menonton.